Kita akan simak laporan langsung dari pengadilan negeri Jakarta Barat. Ada jurnalis Kompas TV di sana, Dian Silitonga. Dian, sejauh ini bagaimana rencana sidang hari ini? Kalau dari rencana vonis Dodi ini akan dimulai pukul 9, kalau untuk yang lainnya seperti apa dan bagaimana dinamika di sana saat ini? Ya, Irianda betul sekali kalau sesuai dengan jadwal sidang untuk kasus peredaran narkoba yang melibatkan mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP, Dodi, Prawiran Negara, ini memang akan atau rencananya akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi nanti. Artinya memang akan berlangsung beberapa menit ke depan dari waktu sekarang. Nah, kalau di pengadilan negeri Jakarta Barat tentunya. Dan kalau dari persiapan yang kami pantau, ini tadi pertama sudah kami pantau, ada persiapan apel dari personil gabungan di pengadilan negeri Jakarta Barat tentu saja untuk mengawal jalannya persidangan hari ini. Kemudian juga ruang sidang utama, Kusuma Atmaja yang rencananya akan digunakan dalam sidang pembacaan vonis untuk terdakwa AKBP, Dodi, ini juga sudah dibuka sejak pukul 8 pagi tadi. Artinya peserta sidang ini sudah diperbolehkan masuk ke ruang sidang sembari menunggu persidangan dimulai. Nah, selain AKBP, Dodi, Prawiran Negara, hari ini juga akan dilaksanakan sidang putusan terhadap terdakwa lainnya. Salah satunya adalah Linda Puji Astuti dan informasinya nanti sesuai atau sesuai jadwal. Ini sidangnya akan digelar pada pukul 11 lebih 15 waktu Indonesia Barat di ruang sidang yang sama. Nah, kedua terdakwa ini, Irianda, nantinya akan disidangkan oleh tim majelis hakim yang sama. Mereka diantaranya adalah Yuswardi sebagai hakim anggota, kemudian juga John Sarman Saragi sebagai hakim ketua, dan Estar Oktavi sebagai hakim anggota. Tentu kita nanti akan cermati bersama apa pertimbangan yang akan disampaikan oleh majelis hakim dalam pembacaan putusannya terhadap dua terdakwa kasus peredaran narkoba yang juga melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjente di Minahasa. Kita ketahui bahwa hari sebelumnya, hari kemarin ini tepatnya Irjente di Minahasa sudah lebih dulu menjalani sidang pembacaan putusan dan hakim memutuskan Irjente di Minahasa dihukum seumur hidup dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana peredaran narkoba. Padahal kita ingat sebelumnya jaksa penuntut umum ini menuntut Teddy Minahasa dengan hukuman mati. Nah kita akan lihat hari ini nanti apakah baik itu terdakwa AKBP Dodi Prawiran Negara maupun juga Linda Pujia Suti akan mendapatkan fonis yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa atau justru sebaliknya. Saya sampaikan bahwa sebelumnya juga baik itu AKBP Dodi Prawiran Negara ini telah menjalani sidang tuntutan pada Maret lalu ini dengan tuntutan jaksa penuntut umum 20 tahun pidana penjara sementara untuk terdakwa Linda Pujia Suti ini dituntut oleh jaksa penuntut umum 18 tahun pidana penjara. Sekali lagi saya ajak kita untuk menunggu nanti seperti apa jalannya persidangan dan seperti apa putusan hakim terhadap dua terdakwa. Irianda. Bian Silitonga Jurnalus Kompas TV langsung dari pengadilan di Jakarta Barat. Terima kasih Dian.